Intro Halo Assalamualaikum viewers Oke guys, di video kali ini aku akan ngebahas Film terbaru, series terbaru dari Disney Plus, Hawkeye Disclaimer di awal ya, bahwa video ini Mungkin akan spoiler, so bagi kalian yang belum nontonnya Hati-hati ya, jadi series Hawkeye ini kemarin rilis Sekaligus 2 episode ya guys Jadi untuk storynya sendiri, intinya Hawkeye ini menceritakan Karakter Hawkeye itu sendiri, yaitu Clint Barton, kehidupan pribadinya Yang dimana set waktu dari film Hawkeye ini, After Endgame Jadi di film ini juga akan Di-explore ya, lebih dalam bagaimana Si Hawkeye atau Clint Barton ini Merasakan kehilangannya Natasha Romanoff Dan di film ini juga akan diperkenalkan Karakter baru, new hero dari Young Avengers, Kate Byshop Kalau menurut aku, untuk 2 episode pertama Dari Hawkeye ini, ketika rilis kemarin Itu sudah mind-blowing ya Dan juga sudah menarik hati penonton Bagaimana storynya Dan hubungan antara Clint Barton Dan Kate Byshop itu diperkenalkan di film Itu menurut aku dapet banget Khususnya untuk 2 episode pertama Yang memang notabene-nya untuk introduce Memperkenalkan karakter tersebut Dan memang ya guys ya Yang namanya superhero Yang tidak memiliki kekuatan Seperti sihir Energi Cosmic energy Dan bla-bla-bla sebagainya Memang sangat tricky banget Untuk membuatnya menjadi Sebuah film atau series Yang tidak membosankan Jadi memang aku appreciate banget Marvel Studios Untuk memutar otak mereka Bagaimana bisa menampilkan suatu series Yang itu beda dari yang lain Dan tentunya menarik ya Dan gak buat orang bosan Apalagi hero utamanya Itu tidak memiliki kekuatan yang Dasyat-dasyat gitu ya Jadi cuma bermodalkan Combat Silat Berantem Dan juga memanah Jadinya memang tricky banget Harus ekstra banget ya Untuk membuat ceritanya itu Dikemas dengan sangat baik Dan menurut opini pribadi dari aku Untuk episode pertama dan kedua Perkenalan ini Sudah sukses sih Dikemas dengan baik ya Kita kayak nge-feeling Atau kayak nonton Home Alone ya Karena memang Vibes dari Natal Dari bulan Desember Salju Itu dapet banget Jadi memang di-highlight banget Bahwa ini film Untuk dinonton Di akhir tahun Bersama keluarga Bersama teman-teman Jadi lebih kayak ke Family Entertainment Movie gitu ya Intinya seperti yang aku omongin di awal Bahwa memang Ini dikemas sudah sangat baik Dan sukses Membuat orang penasaran Untuk nonton lagi Minggu depan Di episode ketiganya Karena di episode satu Dan episode kedua Pesannya itu sudah dapet Storynya itu sudah dapet Dan tersampaikan dengan baik Kemistri antar karakternya Juga sangat baik Apalagi ketika Di film itu Mereka ngetease ya Tentang Avengers Battle In New York ya Dimana itulah Yang menjadi Pembuka awal Dimana si Kate Bishop ini Ingin belajar memanah Dan ingin menjadi The next Hawkeye Nah untuk cast Atau pemberannya sendiri Menurut aku sudah bagus banget ya Dimana Hawkeye Atau Clint Barton Itu diperankan oleh Jeremy Renner Dan juga Kate Bishop Itu diperankan oleh Hailey Stenfeld Gila ya Hailey Stenfeld itu Bagus banget guys Actingnya tuh kayak Mirip banget dengan Komik akurat Jadi kita yang nonton Sebagai Marvel fans Itu selalu Can't take my eyes Overview gitu Jadi pikiran Pikiran lagi Jadi mata kita tuh Tertuju sama si Kate Bishop ini Selain Hailey Stenfeld itu Cantik Dia juga Actingnya itu Nggak krik Atau nggak kering gitu ya Jadi dia bisa mendalami Suatu karakter itu Dengan baik Dan karakter Kate Bishop ini Dapet banget di dirinya Apalagi sifatnya Kate Bishop ini Memang dia ini Rebel Pemberontak Dan pekerja keras Jadinya memang cocok banget Dengan karakter sis Hailey Stenfeld Kalau menurut aku Dan juga menurut IMDB Untuk case Atau pemberan karakter yang baru Marvel Comic ya Based on Marvel Comic Itu dia ada yang pertama Ada Swordman Kemudian ada Echo Kemudian ada Elena Benova Yang nanti akan kita lihat Karakter-karakter ini Lebih dalam lagi di next episode Karena memang Untuk series Half-Eye ini Hanya ada 6 episode saja guys Aduh Mendung guys Sudah mau hujan Jadi maaf ya Kalau agak gelap Yang mind-blowing banget Ternyata kita disini Di tease Karakter terbaru Villain dari Marvel Yaitu Swordman Yang diperangkan oleh Tony Dalton Dan juga kita ngeliat ya Villain berikutnya Ada si Echo A.K.A. Maya Lopez Yang diperangkan oleh Alacqua Cox Jadi memang ya Overall ini Series sangat-sangat Menjanjikan Untuk episodenya sendiri Episode pertama kemarin Itu kayak menceritakan Latar belakang Si Kate Byshop ya Bersama dengan ibunya Eleanor Byshop Dan juga ayahnya Derek Byshop Yang sudah mati Di episode pertama Tapi menurut IMDB Si bapaknya ini Derek Byshop ini Juga akan kelihatan Di next episode Menunjukkan bahwa Si bapaknya ini Belum mati ya guys Kemudian Kalau untuk konfliknya sendiri Seperti mafia Seperti penjahat-penjahat Yang memang itu Sebenarnya Kayak penjahat-penjahat Sisipan gitu ya Nanti mungkin Di akhir cerita Kita akan diperlihatkan Penjahat sesungguhnya Dari si film Hulk Eye ini Dan juga di film ini Kita bisa melihat Sisi lain dari Clint Barton Bersama dengan keluarganya Dimana mereka datang ke New York Itu untuk liburan ya Liburan hari Natal Tetapi malah gagal Karena si Kate Byshop ini Memakai mantelnya si Ronin Sehingga orang-orang Berkata bahwa Yang melawan para penjahat itu Adalah si Ronin Padahal itu si Kate Byshop Yang memakai mantelnya si Ronin Oke guys Itu dia review dari aku Terkait episode pertama Dan episode kedua Dari series Hulk Eye Dan kalau kita lihat ya Ratingnya sendiri Untuk series Hulk Eye ini Di Rotten Tomatoes Itu mencapai 93% Jadi untuk 2 episode pertama ini Masih bagus ya ratingnya Overall sampai 2 episode ini Series Hulk Eye ini Menjanjikan ya guys Dan sangat enjoyable banget Untuk ditonton Bagi kita maupun keluarga Dan semoga aja Next episode ketiga Kita bisa dapat surprise nih Dari karakter-karakter baru Atau nanti konfliknya Dan ceritanya Mau dibawa kemana Atau dikembangkan seperti apa Kita tunggu nanti Minggu depan ya guys Oke guys Itu dia video dari aku Thank you for watching my video Don't forget to like And subscribe Juga komen ya guys Di bawah Kita ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa